Dan kita sudah bersama Vika Ramadhani berada di Pasar Tegal Parang, Jakarta Selatan. Vika, sepedas apa harga cabai pagi ini? Ya, Anjana dan juga Good People, memang nih dua minggu menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, kita juga ternyata disambut dengan kenaikan harga komunitas pasar yang juga melambung tinggi, seperti harga cabai, yang mana ini harganya melonjak tinggi sekali begitu. Nah, kebetulan ini saya sedang berada di salah satu lapak sayur-mayur yang ada di Pasar Tegal Parang, dan juga ada salah satu pembeli di sini. Ibu, mau ngobrol sebentar boleh. Ibu, sekarang lagi belanja cabai tuh ya, Bu. Ini gimana nih, Bu, harganya melonjak tinggi segini? Dembak cabainya, sekarang biasanya Rp3.000 dapat, sekarang Rp5.000 dapat dikit. Terus akhirnya Ibu ngakalinnya gimana tuh, Bu, tapi tetap harus beli ya? Harus beli, kalau nggak beli memang kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak ada cabainya, nak-nak pada nggak mau. Dua dong, itunya dong. Biasanya kayak gini buat masak apa sih, Bu? Harus ada cabai banget? Ya, buat sambal, kadang buat nyabein ikan gitu. Nah, Bu, kalau misalkan kayak gini, biasanya ini kan menjelang Ramadhan nih. Kalau udah Ramadhan, kalau Ibu beli bakal turun lagi nggak sih? Kayaknya nggak, dah, tambah naik kayaknya. Ini berarti? Mudah-mudahan turun, dapat merintah ngeliat rakyat kecil. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, Guto Itul, memang ternyata hal ini sudah cukup dikeluhkan nih oleh masyarakat karena memang seperti harga cabai ini sendiri yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai rawit merah. Yang mana kenaikannya sendiri ini bisa mencapai Rp40.000 hingga Rp20.000 hingga Rp40.000. Begitu maksud saya. Untuk harga cabai merah ini sendiri, dari di Bandrol biasanya ada di angka Rp40.000. Ini kemudian harganya bisa mencapai Rp90.000 bahkan Rp110.000. Selain itu, memang untuk komoditas cabai lainnya seperti cabai merah keriting, cabai merah besar juga mengalami kenaikan di angka Rp70.000 dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000. Dapat kami sampaikan juga, Good People, berbagai komoditas lain ini juga mengalami kenaikan. Salah satunya adalah bawang merah, yang mana untuk saat ini berkisar di angka Rp40.000. Memang untuk harga ini sendiri, beberapa di antaranya mengalami kenaikan, utamanya adalah sayur mayur. Dikarenakan curah hujan yang tinggi beberapa pekan belakangan di sekitar Jabodetabek. Yang mana ini memang berpengaruh karena membuat beberapa komoditas sayur mayur ini kemudian menjadi lebih cepat busuk. Dan memang untuk dari para pedagang sendiri juga mengaku untuk kenaikan harga yang terjadi, ini selain memang lonjakannya sangat terasa di satu hingga dua pekan ke belakang, namun untuk proses kenaikannya ini sudah terjadi sejak bulan Februari lalu. Yang mana memang kenaikannya ini perlahan-lahan naik dan tak kunjung turun. Para pedagang juga sempat mengeluhkan bahwa harga yang dipatok ini sudah tinggi dari pasar induk, sehingga mereka juga merasa kebingungan berapa mereka akan mematok harga di pasaran. Karena memang jika terlalu tinggi, mematok untung seperti biasanya, kemudian begitu akan tidak terlalu laku, para pembeli juga akan mengeluh. Namun jika tidak dipasang harga sedemikian rupa juga akan mengalami kerugian. Nah kami juga dapat sampaikan akhirnya beberapa dari pedagang ini pun mengaku sempat mengurangi begitu pasokan atau stok dari komoditas yang mereka jual. Namun memang kendati harga ini melambung tinggi dari para pembeli sendiri mengaku ini merupakan hal yang lumrah. Namun tetap mengharapkan nih kira-kira apakah akan bisa kembali turun, utamanya pasca bulan puasa berlangsung agar memang untuk beberapa komoditas ini bisa lebih terjangkau harganya. Dapat kami sampaikan juga Anjana dan juga Good People memang beberapa komoditas lain ini juga turut melambung harganya seperti harga telur ayam, harga daging ayam, daging sapi, beras dan juga lainnya. Nah tomat sendiri Good People memang juga sempat mengalami kenaikan harga namun cukup tipis sekitar 2.000 rupiah dari harga 10.000 rupiah per kilogram sampai 12.000 rupiah. Dapat kami sampaikan memang kemudian baik itu pembeli maupun penjual yang ada di pasaran ini masih menunggu Good People bagaimana kira-kira yang akan diambil pemerintah, langkah yang diambil pemerintah terkait dengan naiknya harga-harga pasar ini. Anjana, Good People. Fika Ramadhani dari Pasar Tegal, Parang, Jakarta Selatan.